hai 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 semangat pagi mas Wanto terima kasih sudah hadir semangat pagi mbak Fitri Yusiani waalaikumsalam semangat pagi semangat pagi tes suara gimana suara sudah kedengeran apa belum semangat pagi aplen saya yudarini turis ya waalaikumsalam alhamdulillah sudah cek tar makasih salam kenal mbak putri nik-nik dari pacitan salam kenal dari berita jadi makasih ee hai 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 makin gemba makin hai 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 ya Alhamdulillah Mbak Watik Nasa ya Mbak Binti terima kasih sudah hadir Mojokerto maaf disini sinyalnya agak tersendat-sendat oke salam kenal Mbak Tri Hidayah dari Sidorjo oke Mbak Wahyu sama disini sinyalnya juga kal tim hadir oke salam kenal Mbak Alifah salam kenal dari Blita oke salam kenal Mbak Yeni Ros salam kenal dari ini sudah bisa dimulai maksimal minimal berapa ya oke semangat pagi terima kasih Mas Ahmad Noval dari Jogja sudah hadir oke salam kenal Mbak Kartik Sanggit dari Kulon Progo terima kasih hadirnya oke salam kenal Mbak Wahyu dari Bojonegoro oke salam kenal Mbak Agus Suprianto terima kasih hadirnya ini masih sekitar 20 orang selamat selamat oke salam kenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melibat sehingga kita bisa sharing di kelas digital FKS 513 yang kedua-tama terima kasih kepada para aplenkor yang selalu membimbing aplenkor bapak muslik sekeluarga bu Irna mbak Marisa mas Bagus dan juga aplen aplenkor saya mbak Ismawati dan juga mbak Fitri Yusiani aplen saya dan tak lupa ucapan terima kasih juga buat aplen saya Yudhari Nituresya yang melakukan saya di bisnis dan sudah selalu membimbing saya sampai saat ini yang ketiga salam hormat saya kepada guru besar kita bapak Bonaventura Ardi Nugroho bapak Asanto Ali bapak Sindu Sugito bapak juga komandan besar FKS 513 bapak Munir Hadi Murtana dan salam hormat saya untuk semua tim admin FKS 513 yang tidak bisa saya sebutkan itu terima kasih sudah mengizinkan saya untuk live sharing-sharing di grup digital FKS 513 di sini saya hanya ingin sharing tentang pengalaman saya sebagai seorang petani yang ingin bertekad untuk bisa sukses di bisnis NASA karena saya ingin memperbaiki perekonomian keluarga juga membantu keluarga juga keseharian saya seorang kota bitar terima kasih Mbak Ismawati sudah menyempatkan waktu untuk banyak saya ingin membuktikan ke orang-orang bahwa selain petani juga bisa bisnis bisa sukses juga di bisnis awal gabung saya karena pemakai sebenarnya pertama itu pemakai fiterna terus hasilnya bagus terus sama upline saya disuruh daftar member saya juga awalnya itu tahu bisnis NASA itu apa seperti apa cara menjalannya bagaimana itu kurang paham setelah saya mengikuti pendidikan di NASA seperti HS ngikutin selalu bimbingan di stokis lama-lama saya disini karena saya petani materi saya ingin hasil panen saya dan cara pengaplikasian produk NASA ke cabai ke tanaman cabai hasil panen setelah memakai produk NASA alhamdulillah sangat luar biasa saya memakai produk agro yaitu POC NASA hormonik sama power nutrition hasilnya lumayan bagus sampai sekarang tanaman saya itu masih lebat seger tahan sama hama penyakit alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa dari awalnya biasanya pakai produk NASA sekarang pakai produk NASA itu sangat beda dari setelah pakai produk NASA itu hasil panennya melimpah kalau disini kan komoditinya cuma jagung sama cabai kalau jagung itu jarang pakai yang penting sudah dipupuk sudah belum pernah mencoba pakai produk NASA tapi kalau untuk cabai selalu hasilnya luar biasa sekali panen biasanya sekitar 6-7 kuintal sekali panen nah ini sudah 5-6 kali panen tapi masih lebat buahnya masih lebat seger daunnya pun sama sekali tidak rontok terus tahan sama hama penyakit hasilnya sampai saat ini sekitar 4 ton sekitar 4 ton kurang lebih itu terus saya biasanya itu di sela-sela saya bekerja di ladang pagi biasanya pagi pergi sampai sore di sela-sela istirahat siang biasanya saya entah itu prospek orang nawarin produk orang lewat online di ladang itu selalu bawah untuk prospek nawarin orang kadang saya buat tes kebun sendiri di pinggir jalan saya punya kebun di pinggir jalan saya buat testi dengan pemakaian produk nasa saya video itu banyak closing produk nasa alhamdulillah jadi saya selain promosi di online juga offline meskipun di kebun membawa brosur agro juga brosur kosmetik juga saya bawa barangkali nanti ada yang minat bawa brosur terus kartu nama selalu saya bawa kemana-mana saya bawa kartu nama sama brosur entah itu nanti ada orang di kebun atau apa itu nanti saya tawarin belum begitu paham tentang agro kalau mengenai cabai itu saya sedikit paham diajari sama suami saya sebenarnya yang jago di agro diajari dikit-dikit saya saya juga tak lupa prospek-prospek orang saya bawa buku paket info saya pinjamkan kalau berangkat ke kebun saya bawa saya pinjamkan Alhamdulillah ada yang closing juga closing member saya selalu stok produk di rumah agro dan produk lain-lainnya saya selalu stok terus untuk mencegah itu mencegah hamanya itu saya juga bu sama busuk buah pakai glio untuk mencegah layu jadi tanaman saya sampai saat meskipun disini itu hujannya jarang-jarang tapi masih seger banget masih daunnya masih hijau buahnya pun masih lebat iya disini sinyalnya agak buruk mantet iya disini sinyalnya agak maaf sinyalnya putus-putus kalau malam memang suka gini putus-putus mbak meskipun dulu itu saya awalnya gabung tentang nasa tapi setelah mengikuti pendidikan seperti ndo kdi itu Alhamdulillah sudah mengerti benar-benar mengerti polanya kita gak hanya kerja superman tapi juga kita bisa kerja super team maaf sinyalnya maaf teman-teman sinyalnya soalnya kalau malam mesti kadang terputus-putus sesibuk-sibuknya saya di pekerjaan di tani di ladang itu saya selalu menyempatkan untuk prospek meskipun kadang banyak yang nolak ya gak apa-apa saya selalu diselah-selah waktu saya saya meminjamkan paket info ke tetangga ke teman yang kita temui di ladang nanti tiga semangat pagi kendal hadir makasih mbak ida hirmawati alhamdulillah malaysia terima kasih janisya rahman terima kasih terima kasih mbak po lampung hadir terima kasih terima kasih terima kasih pendal salam kenal mbak nurjaya batang batang hadir maaf telat belum telat kok cuma sharing sharing tentang pengalaman saya saja saya prospek offline itu menceritakan hasil panen saya biasanya pakai produk ini terus kalau ada ketemu orang di ladang misalkan ada keluhan cabainya seperti apa itu saya saranin pakai produk nasa entah itu saudara ataupun ini terus tetangga saya selalu kasih tahu untuk karena saya sudah pakai alhamdulillah closingnya juga lumayan selalu closing agro meskipun kadang itu banyak penolakan tapi tidak apa-apa kadang itu kan sudah kadang itu kita menjelaskan ke orang kalau orang itu sudah pakai sulit tapi alhamdulillah dengan kita memakai testi sendiri orang lihat hasilnya percaya meskipun kadang juga ada yang meremehkan dan yang membuat saya fight benar-benar fight di bisnis nasa bismillah semoga saya bisa sukses seperti teman-teman yang lain meskipun seorang petani ingin membuktikan bahwa seorang petani pun juga bisa sukses di bisnis nasa banyak yang mengecek oh gak apa-apa saya semakin ada orang tekat saya semakin bulat meskipun saya itu berjalan lambat tapi saya tidak akan pernah menyerah sebelum saya bisa benar-benar membuka karena kalau cuma mengandalkan hasil dari tani gak ada hasil dari yang lain itu sangat sulit soalnya disini panennya setahun sekali jadi panennya setahun sekali jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik soalnya hujannya selalu di akhir-akhir di daerah mana daerah-daerah di daerah yang lain sudah hujan itu di sini kadang masih belum hujan jadi penghasilan itu satu dari hasil ladang itu dok kalau kita gak pintar-pintar mengelola keuangan kita kita gak bisa-bisa terima kasih Mbak Ani Arista hadirnya Mbak Fatihah Salam Kenal Salam Kenal Mbak Diawulandari dari Seragen Salam Kenal kadang banyak orang mencemo oh menghidupi loh kenapa kok oh tani aja kok gaya pakai bisnis segala bisa biasanya gitu gak apa-apa gak pernah saya tapi dalam hati saya selalu bilang begini ya Allah mudah-mudahan saya bisa sukses di bisnis ini jadi ke orang-orang yang sudah sudah meremehkan saya keluarga saya itu saya balas dengan kesuksesan saya amin saya pernah mengikuti pendidikan KDI Alhamdulillah sudah mengikuti KDI Fokus 8 dan itu penuh perjuangan meninggalkan ibu mertua saya yang sedang sakit tapi karena dukungan kuat dari keluarga dan suami saya ikut ikut di pendidikan KDI meskipun berat juga karena harus meninggalkan ibu mertua yang baru keluar dari rumah sakit dan bed rest karena sakit lambung jadi bed rest gak bisa kemana-mana setelah mengikuti pendidikan Alhamdulillah perlahan-lahan sudah bisa beberapa kali closing member Alhamdulillah sudah tahu polanya NASA itu bagaimana Alhamdulillah sudah sedikit paham jadi pulang dari pulang dari KDI pun juga ada musibah tapi suami gak bilang seperti di Jogja itu di rumah ada musibah sapi peliharaan jatuh jatuh jadi gak bisa jalan sama sekali terus dijual jadi rugi sekitar 10 juta gak apa-apa mbak atik suas minasa belum telat terima kasih mbak eka kristian nasa sudah hadir ungaran hadir karena jatuh itu jadi jual seharusnya sekitar 16 juta itu laku tapi cuma laku 6 juta jadi rugi sekitar 10 juta suami gak bilang kalau suami gak bilang kalau peliharaannya itu jatuh karena tidak ingin saya biar saya fokus katanya biar saya fokus di pendidikan dan Alhamdulillah perlu mendukung apapun yang saya lakukan asalkan itu positif kadang prospek pun dibantu sama suami teman-temannya itu juga diprospek sama dia menawarkan produk yang lebih tahu di agro mbak mbak elisa dewil setari karang apa-apa mbak cuma sering-sering tentang pengalaman saya saja karena kalau untuk ilmu saya belum ada apa-apanya masih terus belajar kalau saya bisa jawab nanti saya jawab selain itu saya juga karena dukungan dari keluarga dan suami saya apapun yang terjadi meskipun kadang itu dihina orang kadang itu saya tawarin pun teman-teman teman-teman pun banyak kadang banyak yang blokir WA saya kadang itu takut kalau ditawarin produk sama teman-teman yang lain yang lama itu biasanya juga sama SMP teman-teman SD dulu itu juga gitu kalau saya Jabri takut kalau diprospek takut kalau disuruh beli produk karena tahu kalau saya itu dinasa saya jadikan semangat semakin saya itu ditolak semakin dihina orang saya selalu punya dendam positif untuk membalas mereka dengan bismillah semoga saya bisa sukses seperti upline upline core supaya saya bisa membuktikan orang-orang bahwa seorang petani gaptek pun bisa bisnis bisa sukses juga di nasa enggak terima kasih Papua hadir nanti nanti lalu membimbing saya makasih bismillah go silver manager mbak semangat selalu semangat upline upline saya itu adalah adik keponakan saya sendiri jadi kami itu meskipun saudara enggak ada rasa iri ataupun selalu kompak aku itu sebagai downline selalu menghormati upline saya kita itu selalu kerjasama selalu tanya ke upline maaf sinyalnya keputus-putus ya teman-teman ya terima kasih mbak kusnul kotima malaysia hadir enggak mbak sudah enggak nangis lagi mbak Ani Arista amin terima kasih enggak akan nangis lagi sudah sudah saya buang itu rasa sedih sedih saya ingin segera sukses di NASA ingin mengikuti jejak upline upline core saya di NASA meskipun kadang itu kalau di desa itu sangat sulit teman-teman untuk menjelaskan tentang bisnis kadang menawari ke orang itu selalu dipandang sebelah mata bahkan mereka itu sering menutup mata kalau kita tawarin bisnis kadang itu gini loh kenapa pakai bisnis segala lawong tani aja belum bener kok ngajarin orang biasanya gitu kok ngajarin orang bisnis bisnis itu loh sudah berapa lama belum ada hasilnya biasanya seperti itu tapi saya selalu cuek saja saya enggak pernah membalas perkataan mereka apapun itu meskipun saya sering dicemoh orang ataupun apa itu saya enggak enggak pernah enggak pernah baper jadi kalau untuk teman-teman itu kalau memang ada orang yang sering seperti itu dibiarkan saja karena kita tujuannya baik mengajak semua orang atau ibu-ibu rumah tangga ataupun apapun profesinya untuk bisa sukses di bisnis nasa jadi kita maju terus meskipun kadang saya juga ada rasa lelah ada rasa jenuh juga karena kalau di sini kan sekarang ini musim tanam cabai musim panen cabai jadi kesibukannya itu di ladang itu sangat luar biasa karena cabai itu kalau lama kelamaan enggak dipanen banyak yang busuk jadi kita adu cepat adu cepat manennya panen itu misalkan ladang itu ya dipanen satu kali panen belum selesai biasanya yang sudah habis dipetik itu sudah merah-merah lagi jadi enggak ada istirahatnya sama sekali kalau sudah mulai masuk musim cabai enggak ada istirahatnya sama sekali jadi untuk saya untuk prospek itu kalau offline itu sering sering agak terkendala jadi sekarang saya mengoptimalkan lagi prospek di online meskipun saya enggak jago-jago banget kalau di online saya tapi niatkan saya untuk belajar itu supaya saya bisa cepat sukses di bisnis NASA nanti pembagian waktunya biasanya saya siang ada istirahat sebentar itu saya online kadang pagi sebelum berangkat ke kebun saya juga online nanti sore ada waktu lagi pulangnya biasanya jam 4.30 sore nanti habis beres-beres rumah nanti habis maghrib biasanya saya mulai online cari pertemanan tertarget di facebook memperbanyak teman tertarget di facebook terus biasanya kalau sudah diterima saya japri saya japri dilewat inbox minta tukeran nomor WA biasanya ada yang mau ada yang enggak enggak apa-apa memang kata ilmu para leader itu hukum hukum pareto ya teman-teman jadi enggak apa-apa ada yang kadang saya nawarin online 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 20 orang atau berapa orang itu biasanya ada yang nyantel cuma satu kadang dua enggak apa-apa tapi alhamdulillah dengan nomor-nomor itu saya buat daftar nama juga daftar nama teman-teman baru teman-teman kulama teman dari offline teman dari online itu saya bikin daftar nama mudah-mudahan bisa diprospek semua alhamdulillah tambah saudara banyak dan bisa nambah pertemanan juga biasanya disini saya ingin menjelaskan cara pengaplikasian pupuk cabe ya teman-teman ini materi terakhir saya ingin mengaplikasikan pupuk cabe produknya itu saya pakainya POC NASA Harmonic sama Power Nutrition POC NASA biasanya saya pakainya itu tiga tutup tiga tutupnya itu per tanki tankinya itu sekitar isi 16 liter kurang lebih kurang lebih 16 literan itu dikasih tiga tutup terus Harmonic juga tiga tutup per satu tanki sekali semprot itu itu biasanya 15 hari setelah tanam sudah mulai disemprotkan untuk mencegah tanaman itu bebas dari hama jadi kalau dirawat sedini mungkin itu bisa bisa mencegah meminimalisir penyakit di tanaman jadi kalau nanti sudah mulai berbunga biasanya kalau sudah mulai berbunga itu saya tambah power nutrition power nutrition khusus apa itu khusus buah jadi buahnya biar lebat daunnya enggak rontok bunganya juga enggak gampang rontok meskipun kadang kena hujan malam soalnya kalau di tanaman cabai kena hujan malam itu biasanya banyak hamanya banyak membawa hama jadi setelah hujan itu biasanya disemprot terus penyemprotannya itu sekitar 15 hari sekali 7 sampai 15 hari sekali jadi seminggu sekali atau bisa juga 2 minggu sekali enggak apa-apa penyemprotannya kalau pengaplikasian saya itu jadi hasilnya itu lumayan banyak sekali panen 6 sampai 7 ton eh 7 kuintal jadi sampai saat ini sudah sekitar 6 kali panen Alhamdulillah sudah sekitar 4,2 ton itu masih lebat sekali buahnya itu masih buahnya terus masih terus tumbuh gitu loh masih daunnya juga masih seger pohonnya pun masih seger lain lagi dengan yang tetangga tetangga ladang sebelah enggak pakai produk nasa daunnya sudah rontok semua buahnya pun juga sudah enggak seberapa banyak seperti punya ladang saya mbak atik suasminasa kok putus-putus mbak suaranya apa sinyal disini disini juga sinyalnya kurang bagus mbak atik suasminasa mbak fitri yusiani enggak akan sedih lagi bismillah saya bisa menggantikan sapi suami saya nanti kalau saya sudah sukses di bisnis nasa sama unta yang gede terima 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 mbak wafir stokis nasa salam kenal mbak erna sofiani jepara hadir mbak yusmi nasa ungaran hadir semangat pagi semangat pagi mbak salam kenal dari blitar ini ada pertanyaan dari mbak yuni arti dl saya ini obat porong obat kalau teman-teman disini itu busuk buah tapi enggak busuk buahnya itu busuk cuma separo itu kalau disini orang-orang itu menyebutnya dengan istilah porong kalau orang sidarjo porong itu porong sidarjo kota sidarjo kalau disini itu nama itu teman-teman apa busuk tapi busuknya itu enggak busuk enggak busuk seperti busuk semua gitu loh kayak ada patek apa ya istilahnya kayak ada luka kalau misalkan orang itu luka sedikit 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 gitu enggak semua busuk itu enggak itu biasanya pakai glio mbak untuk busuk buah dan layu itu pakai glio sebenarnya glio itu pengaplikasiannya sebelum sebelum berbuah bisa setelah berbuah tapi kalau setelah berbuah itu nanti hasilnya kurang maksimal sebenarnya sebenarnya kalau sudah sudah berbuah itu biasanya disemprot disemprot kan glio kan susah teman-teman apa itu cairnya itu susah jadi dicairkan dulu dicairkan dulu baru nanti dimasukkan ke tanki kalau enggak gitu bisa menyumbat saluran tankinya itu loh airnya jadi enggak bisa keluar mantet-mantet kan soalnya susah susah cairnya susah enggak seberapa gampang dicairkan kalau glio pakai glio bisa nanti tanaman saya pun juga pakai pakai glio jadi enggak layu sama sekali tanaman saya nah bisa dilihat nanti di kebun ya mbak yun arti perbedaannya ladang saya sama ladang tetangga itu gimana lah itu cara saya menawarkan produk ya seperti itu saya pakai sendiri dulu semua produk meskipun belum 100% pemakai setidaknya saya selalu mempromosikan yang sudah saya pakai seperti POC NASA glio hormonik seperti itu kalau yang lainnya kan memang belum 100% memakai saya untuk kosmetik atau obat-obat itu juga belum 100% pemakai yudha yudha rini turisya ojok nangis ojok sedih ghost talk amin ghost talk selalu semangat mbak Wiwi NASA tidak akan sedih tetap semangat bismillah meskipun saya itu belum pakai semua tapi kalau untuk agro yang pakai ya cuma itu POC NASA hormonik sama power nutrition dan glio untuk untuk buah apa itu busuk busuk-busuk sama biar tidak layu green star juga pakai terus kalau pemakai lagi saya biasanya di kesehatan saya kasih ke ibu mertua saya yang saya ceritakan tadi yang sakit lambung sampai bed rest 3 bulan itu bed rest benar-benar tidak bisa miring pun tidak bisa jadi cuma rebahan di di ranjang itu saya kasih cuma saya kasih licetin saya kasih licetin padahal di vonis dokter itu lambung usus itu sudah luka semua di indoskopi itu sudah luka semua setelah keluar dari rumah sakit saya kasih licetin alhamdulillah itu perkembangannya cowopet banget perkembangannya kesembuhan itu cowopet setelah keluar dari rumah sakit itu masih di vonis juga jantung setelah hampe sudah sudah agak bisa jalan itu di vonis jantung jantung bengkak nah ternyata bukan jantung bengkak tapi apa itu namanya pengapuran pembulu darah ke jantung itu mengalami pengapuran saya kasih licetin juga dan alhamdulillah alhamdulillah itu cepat sembuh sampai sekarang itu sehat walafiat cepat banget alhamdulillah itu ibu saya cepat banget terus kemarin mengeluh kakinya sakit saya kasih rs sinof ya sembuh terus batuk saya kasih sanpro ya alhamdulillah sembuh jadi sekarang ibu saya itu mayoritas itu pakai produk nasa semua mas wardi nasa cara pengaplikasiannya apa dulu mbak cara pengaplikasian apa ini mas untuk cabai atau untuk tanaman lain kalau disini untuk cabai jadi kalau untuk cabai biasanya setelah tanam 15 hari sekitar 15 hari setelah tanam itu disemprot rutin mas pakai itu POC nasa sama hormonik POC nasa sama hormonik itu 3 tutup 3 tutup setiap tanki jadi dicampur hormonik 3 tutup terus POC nasa 3 tutup terus disemprotkan rutin intervalnya itu 7 hari atau 15 hari jadi 15 hari sekali atau 7 hari tidak apa-apa kalau masih baru-baru 15 hari juga tidak apa-apa terus gini kalau sudah mulai berbunga seperti tadi yang saya jelaskan ya mas wardi kalau sudah mulai berbunga ditambah dengan power power khusus buah power nutrition khusus buah supaya untuk menjaga buahnya itu tidak rontok daunnya juga tidak rontok terus mencegah keriting juga jadi kalau keriting itu kan bukan keriting rambut ya ini teman-teman ini keriting itu daunnya itu tidak bisa halus gitu loh daunnya itu ya seperti rambut keriting ruik 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 gitu itu buahnya pun juga tidak bisa berbuah kalau cabai sudah keriting itu jadi untuk pencegahan sedini mungkin setelah tanam 15 hari itu dilutinkan disemprotkan itu insyaallah nanti hasilnya alhamdulillah lumayan soalnya saya sudah mengaplikasikan mbak irnarus finasa mbak bagaimana menjaga semangatnya walaupun banyak yang mencemo enggak mbak karena saya selalu begini mbak kalau mikir saya itu gini loh hidup apa ya hidup ini yang jalanin kita sendiri kalau orang-orang menilai apapun kita ya enggak apa-apa jadi saya selalu menerapkan pada diri saya sendiri senanglah kalau kita itu jangan terlalu senang kalau kita dipuji justru senang kalau kita itu dicemok bukan maksudnya senang bagaimana ya teman-teman senang karena itu buat penyemangat kita kita untuk membuktikan ke orang-orang itu terus kita lihat keluarga-keluarga kita yang mendukung kita suami keluarga ibu saudara-saudara kita sudah mendukung dan mempercayakan kita untuk terjun di bisnis nasa ini jadi kita buat lihat mereka untuk penyemangat jadi kalau saya itu memang kalau dihina orang itu enggak apa-apa mbak saya enggak pernah kok sedih enggak pernah saya itu gimana ya rasanya kok ya Allah kok ini orang gini amat sama aku saya enggak pernah punya pikiran seperti itu meskipun banyak orang banyak disini itu yang apa yang ya seperti itu mbak kalau di desa itu ya gini ya setiap ada orang kerja apa dikit itu pun selalu selalu merendahkan usaha kita ya enggak apa-apa lain itu kita kita bisa membalas dengan kesuksesan kita terus berjalan maju enggak usah enggak usah kita menghiraukan orang-orang yang sudah mencemo kita sudah menghina kita kalau saya itu enggak usah enggak pernah saya pikirkan orang-orang seperti itu enggak terima kasih ibunya Ita Kristal E Kediri hadir enggak salam kenal dari Blitar mbak mbak Fitri Yus Siani Sekarang sudah punya berapa downline mbak sampai kedalaman Alhamdulillah sampai kedalaman sekitar 20 20-an 20 orang mbak jaringan terbesar di daerah mana Alhamdulillah jaringan terbesar masih di Blitar mbak ada yang luar kota juga ada tapi belum besar yang terbesar di Blitar Alhamdulillah meskipun kadang juga masih ada yang pemakai juga terima kasih mbak Eka Kristian nasa semangat terus mbak selalu semangat mbak apapun yang terjadinya namanya kita pemain bisnis kalau suami saya itu selalu bilang gini kalau kamu itu sudah menjalanin bisnis apapun yang terjadi yo hadapi meskipun itu nanti penolakan hinaan cemohan apapun itu ataupun pujian itu ya jangan terlalu senang kalau dipuji kalau suami saya selalu bilang gitu jadi yang menguatkan saya itu suami saya karena Alhamdulillah dukung 100% kadang bantu prospek juga bantu COD bantu ngantarkan barang ke pos kalau ada orderan yang jauh-jauh mbak Lina Yulia Nasa bagaimana cara membangun semangat mbak Supiati saat tiba-tiba merasa down saya ingat impian-impian saya yang belum terwujud mbak ingat keluarga saya ingat suami saya yang sudah rela mendukung mensupport meskipun ini semua berat tapi perlahan-lahan Alhamdulillah saya bangkit lagi kalau merasa down ya memang kadang merasa down juga kadang kalau beberapa kali ditolak terus gitu ada sedikit down tapi saya down nya gak lama-lama mbak saya gak mau down terlalu lama terus saya mikirnya gini loh kenapa kok saya mikirin orang yang saya ajak sukses gak mau yang saya ajak bisnis gak mau yang saya ajak mempunyai penghasilan dan membuktikan kok orang kalau gak hanya kita itu gak hanya bertani gitu loh ya meskipun tinggal di desa jangan hanya kita itu mengandalkan tani kita ini kan sudah semua itu online juga jadi memanfaatkan sosial media yang ada jadi kalau untuk membangunkan semangat itu saya ingat impian-impian yang belum terwujud target-target yang belum terwujud terus keingat suami keingat orang tua yang belum bisa membahagiakan mereka itu saya langsung bangkit lagi mbak terus mepet upline juga kalau lagi down mepet upline terima kasih mbak suhartina setiap hari ke kebun mbak setiap hari pagi sekitar jam setengah enam itu sudah sampai kebun karena kan berpacu dengan waktu itu mbak jadi harus cepat kalau enggak cepat itu tanaman cabenya juga banyak yang busuk jadi kalau saya pulangnya itu sampai sore sore siang pulang terus pulang itu biasanya ya cuma sebentar habis itu berangkat lagi habis luhur berangkat lagi sampai sore sekitar jam setengah lima jam empat setengah lima baru pulang lah itu maka dari itu saya itu berdekat sukses di bisnis nasa itu apa karena saya merasakan juga bertani itu kan membutuhkan tenaga ya teman-teman jadi yang di force itu tenaga benar-benar kita harus kuat seharian berdiri di tengah terik matahari kalau DLDL saya yang di berita pasti tahu rasanya panas banget berdiri lah itu sehari biasanya saya metik cabai panen cabai sama suami itu sekitar satu hari bisa sekitar 70 kg satu hari lah untuk menghasilkan sekitar 6-7 kuintal itu ya itu muter terus jadi muter nanti sudah sudah sampai di ujungnya terus di total itu ternyata sekitar 6-7 kuintal biasanya sampai 10 ya 10 10-an hari 10-an hari nanti yang pertama itu tadi kan sudah merah-merah sudah sampai matang-matang juga jadi setiap hari itu muter muter terus winarti wow pas banget bun materinya saya lagi tanam cabai enggak saya juga petani ini mbak petani cabai disini kan komoditinya memang cabai sama jagung kalau jagung ini sudah berakhir terus ini sampai jam berapa ini masih tarno nasa kalau satu minggu tiga kali gimana mbak hasilnya maksudnya maksudnya gimana ini mas kalau satu minggu tiga kali itu pengaplikasiannya atau bagaimana ini mbak mbak yuni arti tanaman lombokku tak spray green star sejak masih kecil hasilnya memuaskan sampai sekarang masih seger-seger lebat buahnya ya memang benar green star itu kandungannya juga ada POC sama hormoniknya jadi bagus mbak yustina dui joko kira-kira kalau untuk hama atau ulat jagung apa ya mbak menurut mbak supiati saya kurang mengerti soalnya kalau jagung itu kalau ulat mbak itu saya pakai kimia kemarin soalnya produk nasa ada yang belum bisa di order tapi kalau glio memang belum di order tapi sebelum sebelum inden itu jauh-jauh hari sebelum jauh-jauh sebelum gak bisa di order itu saya nyetok sekitar satu dos jadi sekarang aman kalau untuk jagung jagung hama ulat jagung iya memang kemarin itu disini juga diserang ulat mbak untuk jagung mbak Yustina Dwi Joko itu pakai apa ya kemarin ya kalau saya disini pakai kimia mbak soalnya gak ada yang bisa di order untuk produk nasa pakai kimia pakai obat kimia sampai belikan namanya sapuro obat kimia itu tapi alhamdulillah bisa bisa mengendalikan itu ulat untuk jagung memang hamanya itu kalau untuk jagung ulat untuk sekarang ini mbak disini juga waktu pendidikan mau berangkat ke KDI itu ladangnya kan masih jagung itu masih kecil sekitar umur berapa ya satu bulanan belum ada kalau gak salah itu itu juga diserang ulat mbak saya itu juga nyemprot itu nyemprot apa itu tanki itu sekitar 16 liter itu tak gini kan sebelum berangkat itu tak selesaikan mbak jadi muter nyemprot saya itu nyemprot juga jadi bukan hanya ringan-ringan pekerjaan yang saya bisa saya selalu bantu suami suami kan mencangkul untuk lahan cabai saya yang nyemprot jagungnya soalnya kalau jagung gak disemprot ya gak panen mbak kalau gak panen kan hasilnya cuma setahun sekali kalau gak panen ya luar biasa sakit gak bisa makan bisa bisa salam kenal jepara hadir salam kenal mbak giartin nasa mbak ati swasmi alhamdulillah mbak husna aira anjar tapi aku aneh bu kalau tanam apapun bisa mati mungkin gak apa-apa mbak wiwin mbak musarova di tempatku namanya patek mbak namanya disini juga patek kalau gak patek itu porong istilahnya orang sini kalau sudah patek itu sebenarnya kalau memang sudah terlanjur diserang patek itu sulit banget tapi kalau mau rutin disemprotin alhamdulillah bisa tumbuh-tumbuh tunas-tunas baru itu bisa berbunga lagi giartin nasa kalau buat kacang tanah harus dikasih apa mbak biar isinya banyak itu tadi mbak gak apa-apa bisa juga untuk kacang tanah POC nasa hormonik itu tadi mbak irna rosvinasa buat mangga dikasih apa mbak disemprot green star bisa mbak untuk buahnya pakai power juga bisa itu pokok apa ya POC nasa hormonik green star itu kan hampir hampir sama-sama pilih salah satu green star itu juga bagus bisa berbuah di luar musim juga kan lumayan hadir salam kenal mbak gun pirang mbak mbak nur khasana nasa habis licetin berapa botol mbak 3 botol mbak 3 botol yang besar itu loh habis itu habis 3 botol tapi 3 botol itu masih ada juga masih ada sisa itu sudah sembuh 2 botol lebih masih ada sisa setengah kok kemarin itu alhamdulillah ibu saya sudah sembuh dan sekarang itu bisa ikut panen panen cabai juga buat olahraga kalau pagi gitu Siti Rahma sampai hadir mbak ini sudah habis ya jamnya sampai kelewatan ya maaf teman-teman oke terima kasih Bu Yeni Pratiwi hadirnya husna aira anjar penghinaan itulah yang jadi kita semakin semangat Bu untuk ke depan enggih benar sekali ini jamnya sudah habis ya mas Alhamdulillah kalau ini jamnya sudah kelewat maaf materinya kalau sudah tidak ada yang bertanya saya cukupkan disini ya teman-teman nggak apa-apa mbak Nini nanti bisa diputar ulang lanjut kalau sudah tidak ada yang ditanyakan mbak Nini nanti diputar ulang ini jamnya sudah sudah hampir jam 9 sudah melebihi melebihi batas waktu dari admin maaf maaf kelebihan waktunya sudah kelebihan nggak terasa ngomong aja terima kasih untuk yang sudah nyima materi sharing-sharing ringan ini yang sudah hadir terima kasih mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun jawaban yang kurang berkenan dari saya saya mohon maaf sekali lagi terima kasih sudah mengizinkan saya untuk sharing-sharing di sini Alhamdulillah sharing-sharing di sini luar biasa terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf saya akhiri sampai di sini semoga bisa bertemu di lain waktu lagi akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi